Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Mari kita memotivasi diri kita, keluarga kita untuk bersama-sama yang menghidupkan bulan syaban dengan amal-amal soleh agar kita nanti terbiasa melakukannya di bulan permantun. Tidak hanya puasanya, sodakohnya, infaknya, iamul lailnya, hiroah qurannya. Baca qurannya jangan dilupakan. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk bisa bersama-sama beramal soleh dengan keluarga kita. Amin. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita di bab yang kelima, man uz zakah, yaitu tidak membayar zakat. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang sedikit definisi dari zakat dan beberapa hal yang terkait harta apa saja yang harus di zakati. Tidak detail memang, tetapi mungkin bisa membantu kita, agar kita bisa memahami harta-harta apa saja yang seharusnya di zakat. Yang sudah masuk nisopnya, sudah masuk putaran haulnya, harta itu menjadi miliknya sepenuhnya, maka wajib untuk di zakati. Kemudian Imam Az-Zahabir Rahimahullah membawakan dalil dalam buku kita ini, dalam surah Fussilat ayat ke-6 dan yang ke-7. Allah berfirman, dan kecelakaan besar, bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah, siapa mereka? Yaitu mereka tidak menunaikan zakat, dan mereka kafir dengan kehidupan akhir. Di sini jelas bahwasannya Allah SWT menggolongkan kepada orang-orang yang tidak membayar zakat, berarti dia telah kufur terkait dengan Allah dan hari akhir. Karena orang yang menahan hartanya, berarti dia tidak mempercayai tentang keadaan hari akhir, yang nanti dia hartanya akan dihisap oleh Allah SWT. Karena salah satu hikmah dari kita beriman pada hari akhir adalah, kita mengimani bahwasannya Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan amal-amal sholah yang kita lakukan, dan mengazab atas dosa masyarakat yang kita kerjakan. Nah orang yang tidak mengimani hari akhir, ya dia akan terjang. Bagaimana dia bisa mengimani hari akhir dengan dia menahan hartanya? Padahal dia tahu, kalau dia mengimani hari akhir, azab Allah menunggu dirinya, dia akan tidak menahan hartanya. Maka di sini, wail, ini termasuk kecelakaan besar ini, jaman sekalian. Kata Ibn Qasir Rahimahullah, makna wail adalah al-halaka wa-d-damar, kehancuran dan kebinasaan. Jadi tidak hanya sekedar kecelakaan, tetapi ini juga bermakna adalah apa? Kehancuran dan kebinasaan. Bagi siapa? Orang-orang yang musyrik. Yaitu yang mereka tidak membayar zakat, dan tidak mengimani atau mengkufuri hari akhir. Yang terkait dengan mengkufuri hari akhir, dan dia menahan zakat, dan menahan hartanya, berarti ada ketidakimanan dirinya atas hari akhir. Yang harta itu akan dihisap oleh Allah SWT. Di sini, wail, yaitu kehancuran dan kebinasaan. Bahkan sebagian ulama menyebutkan, bagaimana Al-Qurtubi Rahimahullah, beliau menyebutkan, wail adalah syajidul azab. Azab yang sangat pedih, fil akhirah. Kata imam, Al-Qurtubi Rahimahullah dalam tafsir beliau, menyebutkan bahwasannya, wail itu maknanya adalah azab yang pedih nanti di hari kiamat. Jadi kalau kita bawa pada ayat tadi, maka azab yang pedih bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dan kata Ibn Abbas, Rodran Huma, beliau mengatakan, wail itu adalah innamu wadin fi jahannam yasilu fihi sodid, yaitu sebuah lembah di neraka jahannam, yang mengalir di bawahnya sungai dari nanah. Wail, itu kata Ibn Abbas Rodran Huma, adalah lembah di neraka jahannam, yang dalam, yang mengalir di bawahnya nanah, sungai nanah. Merisik lagi, ini hukuman bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu mereka yang tidak membayar zakat. Merisik diperhatikan, ini bagi orang-orang pemilik harta yang sudah jatuh nisabnya, bahwasannya mereka akan diazab oleh Allah SWT, dengan dimasukkan ke lembah yang dalam, yang bawahnya adalah sungai nanah. Bahkan kata Sa'id bin Musayyab, seorang tabiin, beliau mengatakan, wail itu adalah lembah meraka jahannam, yang jika fi jabalit dunya, lamaat jika gunung itu, dimasukkan ke lembah tadi, gunung itu hancur. Gunung, yang kokoh yang kita lihat, kumpulan dari batu-batu, yang semakin kokoh seperti kita lihat sekarang, itu kalau dimasukkan ke wail, itu hancur. Bayangkan, betapa dasarnya lembah yang Allah sediakan bagi orang yang tidak membayar zakat? Gunung itu bisa hancur. Masya Allah. Lalu bagaimana, mereka yang tidak membayar zakat, tidak percayakan hari akhir, dan tidak percaya pula dengan salah satu rukun dari rukun iman. Karena Allah kaitkan di sini, apa? Maka hukuman, yang Allah sediakan di dunia, atau sanksi bagi orang yang tidak membayar zakat, dijelaskan oleh para ulama. Dibahas oleh para ulama, hukuman dan sanksi bagi orang yang tidak membayar zakat di dunia. yang pertama, jika mereka ada di bawah kekuasaan pemerintah kaum muslimin, jadi rakyatnya seorang khalifah gitu ya, tidak membayar zakat, maka yang enggan membayar zakat itu, diambil paksa hartanya oleh pemerintah, oleh ulil amri. karena mereka rakyat yang tidak nurut dengan ulil amri ketika harus mengeluarkan zakatnya. Jadi kalau ada seseorang yang tidak mau membayar zakat, ada di bawah kekuasaan ulil amri, pemerintah kaum muslimin, maka pemerintah berhak mengambil paksa hartanya. Dalilnya apa? Dalam surah At-Tawbah ayat 103. Hud min amwalihim sodakotan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Siapa mereka? Ya rakyatnya ulil amri tadi. Ini yang dipakai dalil. Untuk barang siapa yang rakyat tidak mau membayar zakat, pemerintah berhak mengambil paksa hartanya. Untuk menegakkan apa? Keadilan tentunya. Itu mereka mengambilnya bukan tanpa keadilan, bukan dengan kezoliman. Bahkan dikatakan oleh Ibn Abdul Bar, rahimahullah, beliau mengatakan ulama itu bersepakat, bahwasannya khalifah, pemerintah kaum muslimin, itu boleh mengambil keputusan dengan mengambil harta dari orang yang tidak mengambil zakat, tidak melakukan zakat berdasarkan al-surah At-Tawbah 130 tadi. Itu yang dipakai dalil oleh para ulama. Dalil dari hadis Nabi SAW, dari sunnah Nabi SAW. Ketika Mu'adz bin Jabal, roda lo'an, diutus ke Yaman, maka diantara sabda Nabi SAW kepada Mu'adz, apa? Ajarkan kepada mereka, apa? An-nallaha iftarot alayhim sodaqotan. Ajarkan kepada mereka, bahwasannya Allah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat. Yang diambil dari apa? Orang yang kaya. Min agna'ihim. Untuk kemudian dikembalikan kepada orang fakir diantara mereka. Lah ini ada orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat. Maka pemerintah boleh mengambilnya untuk kemudian disalutkan kepada orang-orang fakir yang berhak menerima zakat. Karena mereka enggak enggan mengeluarkan zakat. Jadi kalau itu ada di bawah kekuasaan kaum muslimin, maka pemerintahnya dengan paksa boleh mengambil. Digunakan kekuasaan. Dan berdasarkan ijma, bahwasannya, para ulama juga bersepakat, bahwasannya orang yang tidak membayar zakat boleh dipaksa untuk diambil. Jadi ada tiga dalil dari Al-Quran, surah Taubah tadi. Kemudian hadis Nabi SAW pada Mu'adz, ketika ke Yaman, dan ijma' para ulama. Ini sepakat. Para ulama, bolehnya ulil amri penguasa mengambil paksa harta orang yang tidak membayar zakat yang ada di bawah kekuasaan pemerintah kaum muslimin. Yang jadi permasalahan, yang diambil itu kadarnya seberapa? Mereka sepakat dipaksa, ngambilnya dipaksa. Kalau enggak diambil paksa, enggak dikasihkan. Tapi mereka berselisih berapa kadar yang diambil. Apakah sebesar zakat yang harusnya dia keluarkan atau lebih dari itu? Yang pertama, mereka mengatakan bahwasannya yang diambil adalah yang sebanding dengan kadar zakatnya. Kalau seharusnya dia mengeluarkan sekian juta misalnya, dari 2,5 persen harta total nisep yang dia punya, diambil seukuran itu saja. Tidak lebih dari itu. Pendapat kedua, selain diambil setengah, maka boleh diambil separuh hartanya, kemudian diberi takzir. Dicambut. Agar mereka jerah yang lain. Supaya enggak bermain-main dengan apa? Menahan harta. Karena di harta kita, di harta orang-orang alia yang kaya itu, ada bagiannya orang-orang fakir. Ada mustahik yang ada di sana. Harta itu milik Allah. Maka tidak boleh kemuliaan kita semena-mena terhadap harta. Iya, saya yang kerja, saya yang bantin tulang. Iya, siapa yang ngasih rezeki? Kan Allah. Maka di sini sebagian pendapat menyebutkan bolehnya mengambil secara paksa lebih dari yang ditunaikan, bahkan separuh hartanya boleh diambil. Ini pendapatnya Imam Syafiq yang terdahulu sebagian pendapatnya Imam Hambali dan ini yang kemudian dijadikan dalil oleh Lajinada Iman. Bolehnya mengambil separuh dari zakat harta yang dia punya. Dalilnya apa? Dalilnya ada di buku kita di poin yang ketujuh. Di halaman ke-24 di bagian bawah sebelah kiri di sana ada dalil hadis dari Nabi SAW Man mana'aha fa'inna ahidhuha wa syatra malih azmatan min azamati rabbina barang siapa yang tidak mau membayar zakat maka kami akan mengambilnya dan setengahnya jadi hartanya. Ada di buku kita dikatakan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasai. Dan ini yang kemudian lebih banyak diikuti oleh pendapat para ulama. Untuk apa? Memberi efek cerah supaya orang enggak bermudah-mudah menahan hartanya. Kalau ada satu orang enggak membayar zakat diambil paksa oleh pemerintah kaum muslimin yang lain kan jadi cerah untuk tidak mengulangi kembali. Tapi tentu pemerintah kaum muslimin bersikap adil untuk tidak menggunakan harta itu sebagai apa? Sebagai kundi-kundi kayaan mereka. Masuk ke Ba'atul Mal dibagikan lagi untuk orang-orang yang yang memerlukan. Kemudian yang kedua jika yang tidak membayar zakat itu tidak dibawa kekuasaan kaum muslimin tadi kan yang pertama dibawa kekuasaan kaum muslimin enggak membayar zakat diambil paksa. diambil paksa. Perselisihannya ambil pas ukurannya zakatnya atau setengah. Sebagian mengambil setengah berdasarkan dari yang ada di buku kita itu. Permasalahan kedua kalau orangnya itu bukan orang yang dibawa pemerintahan ke muslimin. Tapi dia orang Islam yang seharusnya membayar zakat. Dia enggak membayar zakat. Maka yang terjadi adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar Asyid di Keraja Allah'an yang tertera dalam buku kita di dalil yang kelima di halaman yang sama di bagian atas kiri yang ketika Rasulullah s.a.w. wafat kemudian sebagian kabilah di jasir Arab itu mulai memberuntah. Mulai ada yang sebagian murtad. kemudian muncullah Musa Sebagian kabilah enggak bayar zakat. Umar berpendapat sebagian sahabat yang lain pula maka mereka enggak diperangi. Kenapa? Karena Rasulullah s.a.w. diutus bukan untuk memerangi orang yang tidak bayar zakat. Tetapi Abu Bakar Asyid di Keraja Allah'an beliau mengatakan Demi Allah akan aku perangi orang yang membedakan antara zakat dan sholat. Dan zakat itu haknya harta. Jadi Abu Bakar berpendapat orang yang memisahkan dia sholat tapi enggak bayar zakat. Maka beliau enggak bisa menolak seperti ini. Zakat sama sholat jadi satu. Kesatuan dalam rukun Islam. Enggak boleh dipisah. Ada orang sholat tapi enggak bayar zakat. Maka ini diperangi Abu Bakar Asyid dan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim kata Umar bin Fatab demi Allah setelah itu Abu Bakar dimudahkan dilapangkan dadanya oleh Allah s.w.t dan aku melihat kebenaran ada pada pendapatnya Abu Bakar Asyid dikrad di dalam hal ini Abu Bakar memiliki istihad dan istihadnya benar. Orang yang memisahkan antara zakat dengan sholat tidak boleh ditoleran. Dia harus diperangi. Nah itu orang-orang yang tidak ada di bawah kekuasaan kaum muslim ini diperangi. Supaya mereka kembali lagi dari zakat di buku yang kita pegang di ruwet Bukhari dan muslim yang lain kata Abu Bakar Asyid berarti orang-orang yang berarti Allah s.w.t berarti 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 Allah kalau mereka mencegahku mengambil zakat seekor anak betina domba yang dulu mereka bayarkan pada Nabi s.w.t akan niscayakan aku perangi mereka sampai mereka membayar padaku jadi Abu Bakar itu melihat ada orang-orang sebagian kabilah itu membayar zakat di masa Nabi tapi tidak mau zakat di masa beliau tak perangi ini kenapa ini memisahkan antara zakat dan sholat kenapa di masa Rasulullah membayar kalau di masa saya tidak membayar ini satu kesalahan maka diluruskan oleh Abu Bakar Asyid lihat bagaimana tegasnya beliau sebagai seorang khalifah kita lihat Abu Bakar Asyid itu kan sifatnya lemah-lembut jarang kita jumpai beliau itu keras dalam melaksanakan keputusan dibanding dengan Umar bin Fatah Umar sangat keras sudah terlihat dari awal tapi Abu Bakar saat-saat tertentu beliau lebih tegas daripada Umar yang sangat keras kadang-kadang simpat mereka bisa terbalik keduanya makanya Nabi S.A.W beliau ini seorang pemimpin manajerial yang luar biasa beliau bisa mengumpulkan berbagai macam karakter para sahabat yang berbeda-beda ternyata beliau bisa satukan dalam satu visi-misi untuk membangun Islam yang bersama ini yang harus kita telah dan beliau bisa menyatukan berbagai macam karakter para sahabat yang beda-beda bayangkan Abu mirip-mirip seperti Umar berdakwah terang-terangan di depannya Ka'bah menyatakan saya masuk Islam dia wal-wal Islam ketika beliau baru datang dari luar masuk ke Mekah nyari Nabi S.A.W masuk Islam beliau langsung show a force di depan Ka'bah apa yang beliau terima dibawa gemi sama Ismail Ya Rasulullah gak nyegah karena karakternya memang beda-beda ada yang memiliki sifat pemalu sebagaimana pemalunya seorang gadis Usman bin Afan tapi beliau bisa mengkombinasikan mereka semua menjadi satu kesatuan yang awal ini yang harus kita telah adanya ketika kita membina satu kegiatan dakwah dan seterusnya tentu kita bertemu dengan berbagai macam karakter kita yang harus bisa ngomong yang harus bisa menjebatani berbagai macam pemikiran-pemikiran mereka sehingga kemudian kita bisa bersatu padu untuk membangun dakwah ini penting jangan main main ego kalau main ego ya kerja tidak dihormati semua semua punya kontribusi walaupun kecil tapi semuanya punya kontribusi jamah sekalian yang dimulakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu dalil yang pertama yang dibawakan oleh Imam Zahabi rahimahullah kemudian yang kedua boleh bawakan dalil dalam surah Al-Tawbah di ayat yang 34 dan 35 dan orang-orang yang yaknizun mereka menyimpan Zahab wal-fiddah emas dan merah dan tidak menafkahkannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka beritahukan kepada mereka bahwasannya mereka akan mendapatkan diadabin alim siksa yang sangat pedih apa berupa apa yaitu dipanaskannya emas dan perak mereka di neraka di neraka jahannam ayat ini jamaah sekalian rahimah rahimah memiliki faidah bahwasannya orang-orang yang mencintai mencintai sesuatu kemudian dia lebih mementingkan sesuatu tersebut daripada ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia akan diazab dengan sesuatu tersebut nanti di jamul kiamah paham ya orang yang mencintai sesuatu kemudian sesuatu ini lebih diadahulukan dibanding ketaatannya pada Allah maka sesuatu ini akan ditimpakan dirinya sebagai azab di jamul kiamah ayat ini berbicara tentang orang yang menyimpan emas menyimpan perak harta maksudnya dia mencintai hartanya tidak dia infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka kelak pada yamul kiamah harta ini dirupakan apa lempengan-lempengan besi model serika kemudian diserikakan apa di dahinya di pinggangnya di punggungnya maka kata imam ibn Qasir rahimahullah beliau mengatakan barang siapa mencintai sesuatu kemudian lebih mendahulukan kecintaan itu dibanding dengan ketaatannya pada Allah maka dia akan diajab dengan sesuatu tersebut ingat kisahnya Abu Lahab Abu Lahab bersama istrinya Umu Jamin yang tidak seindah namanya senantiasa menjadi duri dari duri dalam dakwahnya Nabi SAW dimanapun Nabi berdakwah disana ada Abu Lahab yang ikut ngompori untuk mematahkan dakwahnya Nabi sampai-sampai kemudian Umu Jamin memberikan hadiah kepada siapa saja yang bisa mencelakakan Nabi SAW dengan emasnya dengan kalungnya dan seterusnya apa yang terjadi sebab antum baca di surat Allah istrinya itu maka kalung yang itu nanti membantu suaminya untuk semakin disiksa oleh Allah SWT Abu Lahab bukan Abu Lahab iya Abu Lahab Abu Lahab lebih cinta pada istrinya istrinya membantu dia suaminya untuk memerangi Nabi SAW maka apa azabnya istrinya membantu suaminya di neraka untuk semakin diadab oleh Allah SWT dan itu pun berlaku untuk semuanya orang yang semakin cinta dengan harta ya Allah jadikan harta itu azab untuk dirinya dia dia cinta dengan hartanya dengan berupa ontanya nanti di hadis disebutkan harta ya onta kemudian apa lagi bakoroh sapi kambing maka ini menjadi azab bagi dirinya diinjak injak sampai yombul kiamah kita diinjak kuda ini selendekin kakinya bukan diinjak aja selendekin ada orang ketika nyembeleh hewan kurban ada yang ketendang sapi bisa meninggal apalagi onta onta itu pendendam onta itu dendaman sifatnya pendendam kalau dia diganggu maka dia akan cari orang yang ganggu dia sampai ketemu iya itu dendam onta itu ingetannya kuat bagaimana kalau dia punya onta terus gak dijakati ontanya onta itu nginjek-nginjek dia nanti di hari kiamat satu hilang datang lagi begitu seterusnya sampai kemudian Allah tegakkan hari kiamat dihisap yang lama yang satu hari 50 ribu tahun binatang 50 ribu tahun yang punya harta dirupakan setrika yang menarik jaman sekalian mengapa Allah subhanahu wa ta'ala ini di ayat yang ke 35 di surah atau badis itu disebutkan fatuk wabiha jibahuhum wajunubuhum wazuhuruhum harta itu emas perak itu disetrikakan berupa lempengan besi panas di neraka kemudian disetrikakan di apa di dahinya di lambungnya di pinggangnya di punggungnya mengapa kok tidak di anggota tubuh yang lain mengapa kok di dahi pinggang sama punggung kenapa karena kata para ulama hikmahnya anggota tubuh kita yang ini itu lebih rentan menerima sakit dibanding dengan anggota tubuh yang lain sehingga orang disiksa dengan harta yang dia pegang-pegang ketika di dunia supaya semakin keras siksanya kalau kita keselamat setrika sudah masyarakat sudah sakit beberapa hari tidak tidak bisa aktivitas ini disetrika dinyos di dahi bayangkan di pinggang di punggung itu bagian-bagian yang lemah kulitnya sensitif agar apa hikmahnya agar mereka menerima sakit yang mereka tahan-tahan ketika mereka menahan harta maka benar kata Imam Ibn Kasi rahimahullah kaedah itu bagus sekali ini beliau yang bikin kaedah barang siapa mencintai sesuatu dan dia menjadikan sesuatu yang lebih dia cintai dibanding ketaatannya pada Allah maka Allah akan siksa dia dengan sesuatu tersebut kalau kita terlalu cinta dengan bola barang dari bagaimana kenapa mau dilempari bola Allah ya artinya apa yang menjadi sesuatu yang menghalangi kita pada ketaatan Allah maka berdasarkan ayat ini dan dibuat oleh Imam Ibn Kasi itu bagus sekali untuk mengingatkan kita agar kita tidak bermudah-mudah kita ingat bahwasannya ini ada adab dari Allah di sana ada harta-harta yang seharusnya kita keluarkan boleh enggak kita ini menyimpan emas menyimpan perak menyimpan harta boleh enggak jawabannya boleh nyimpan itu boleh yang enggak boleh itu kalau kita ini bakhil yang enggak boleh itu kalau kita enggak mau mengeluarkan zakat yang seharusnya menjadi bagiannya mustahil itu yang enggak boleh menyimpan boleh siapa yang enggak boleh menyimpan silahkan tetapi ketika sudah satu nisop satu putaran haul maka silahkan dikeluarkan wajib dikeluarkan 2,5% dari harta tersebut karena kalau harta itu kita memiliki harta ini dan harta itu tepat di tangan orang yang soleh harta itu berkah harta di tangan orang yang soleh itu berkah Amru bin As roda lo'an itu ketika berperang didoakan oleh Nabi SAW ya Amru semoga engkau mendapatkan kemenangan semoga jika engkau pulang maka engkau mendapatkan harta yang banyak kata Amru bin As ya Rasulullah saya itu perang bukan karena harta karena saya jihad saja apa kata beliau SAW ya Amru harta yang paling baik yang paling berkah di tangan orang soleh karena ketika harta itu di tangan orang soleh dia akan banyak manfaatnya dia akan menjadi berkah kemanfaatan bagi dirinya dan orang lain lihat bagaimana Nabi SAW memberikan permisalan soal dunia mungkin pernah kita bahas disini tentang 4 orang yang Allah jadikan permisalan Nabi jadikan permisalan dunia ini di tangannya yang pertama adalah orang yang diberi oleh Allah harta dan ilmu yang dengan harta dan ilmu dia menyambung kali silaturahim dia mengeluarkan haknya harta yang dengan demikian itu dia menjadi orang yang paling baik kedudukannya tapi ada orang yang kemudian dengan harta gak punya ilmu dia serampangan membelanjakan harta rusak dia rusak dirinya dia rusak orang lain karena sebagian besar kerusakan di atas muka bumi ini salah satunya sebab adalah karena orang-orang berharta yang tidak memiliki ilmu bagaimana dia membelanjakan harta maka benar kata Nabi SAW harta yang baik ada di tangan orang yang saling maka Islam tidak mengebiri Islam tidak menahan seseorang untuk bisa memiliki harta lebih tidak silakan bukankah harta di tangan orang yang saling menjadi berkah harta di tangan Abdurrahman bin Auf harta di tangan Abu Bakar harta di tangan Usman bin Afan Raja Masya Allah berkahnya luar biasa berkahnya luar biasa bahkan dengan harta orang bisa melakukan banyak aktivitas amal saling yang berkaitan dengan harta dia bisa haji dia bisa umrah dia bisa dia bisa jihad visabilillah dia bisa membantu orang-orang banyak sekali yang bisa dilakukan dengan harta di tangan orang soleh sebaliknya harta di tangan orang yang tidak soleh bencana bencana bagi dirinya dan bencana bagi orang lain dia bisa jadi apa donaturnya kegiatan kegiatan maksiat donatur kegiatan maksiat bukan donatur kegiatan majlis taklim donaturnya kegiatan maksiat bayangkan betapa besar kerusakan yang ditimbulkan karena harta tidak di tangan yang tepat maka Islam memotivasi dengan berkarya kita bekerja kita mencari rezeki di jalan Allah SWT berkebaran atas muka bumi ini apa ya untuk kemudian bisa melakukan banyak aktivitas kebaikan-kebaikan menghidupi keluarga kita kita bisa membantu kerabat kita banyak hal jangan a priori kemudian ada orang kaya dia a priori enggak jangan justru kita harus bisa memberi motivasi kepada mereka para agniya orang-orang kaya agar mereka bisa bermanfaat untuk orang lain maka disini ada kaedah pula al-jaza min jinsil amal balasan sesuai dengan amalnya amal baik pun dibalas dengan kebaikan amal buruk pun juga dibalas dengan keburukan al-jaza min jinsil amal itu kaedah ada orang menolong orang lain apa yang dia dapatkan dia ditolong sama Allah SWT barang siapa yang memberi makan pada orang lain Allah beri makan dia nanti di yomul kiamah ketika orang membutuhkan makan barang siapa memberi minum dan seterusnya artinya kan sebanding orang memaafkan Allah maafkan dosa-dosanya sebanding ya mas memberi minum orang yang kehausan ada anak kita butuh minum kadang-kadang kita gak berpikir seperti itu anak kita yang mungkin masih kecil-kecil yang belum bisa minum sendiri bisa mengambil sendiri kadang merepotkan orang tuanya kadang merepotkan ibunya capek kemudian mengatakan mas ngerepot dia ingat hadis tadi kita membantu orang muslim saja yang lain kita teringat hadis itu kok membantu anak sendiri kok gak mau kadang kita terlewatkan hal itu mentang-mentang keluarga dianggap bukan kaum muslim kita selalu memikirnya kaum muslim itu mesti di luar kita bukan keluarga kita coba kita masukkan keluarga kita dulu baru kemudian orang lain mestinya gitu memberi makan orang lain diberi pahala keluarga sendiri yang harusnya dilakukan demikian baru orang lain bukan berarti orang lain tidak bukan tapi kadang ada orang itu pikirannya itu keluar dulu bukan ke dalam kita gak pernah terpikir memberi minum anak-anak kita karena hadis tadi kan gak kepikiran kepikirannya ini pasti bagian dari nafkah orang tua pada anak bukan bagian dari apa memberi minum orang yang sedang kehausan yang Allah akan berikan minum nanti dia umul kiamat bayangkan dan pertolongan Allah itu sebanding dengan pertolongan kita pada orang lain ini pun juga demikian menahannya harta dia untuk tidak dikeluarkan Allah balas hartanya apa dirupakan al-zab pada baginya nanti di yamul al-jaza min cinzil kemudian jemaah sekalian rahimah 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 imam az-zab membawakan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih muslim tidaklah pemilik onta tidak pula pemilik sapi dan kambing yang tidak mengeluarkan zakatnya kecuali akan dicampakkan wajahnya di yamul kiamat di tanah yang lapang luas yang tidak ada batasnya kalau orang itu juga mengeluarkan zakatnya dari berupa harta ini termasuk juga emas dan perak karena di rentetan hadis muslim yang di nomor 987 itu lebih lengkap lagi disebutkan harta yaitu emas dan perak yang akan dirupakan sebagai azab bagi dirinya orang yang tidak mau bayar zakat dan tohuhu bikurunihah watata'uhu biakhfafihah yang kemudian hewan-hewan yang dijadikan simpan mereka yang tidak bayar zakatnya tadi itu apa menanduk dengan tanduknya menginjak-nginjak tubuh pemiliknya dihamparkan di tanah luas kita dicampakkan dilemparkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas wajah kita kemudian hewan-hewan itu yang kita tahan hartanya itu nginjak-nginjak wajah orangnya nanduk-nanduk wajah orangnya tubuh orangnya selesai satu habis datang lagi berikutnya begitu seterusnya kalau emas lanjutan hadis tadi itu diberupakan setrika tadi ini ini Sarah Nabi s.a.w. ta'wil dari ayat at-taubah 34-35 di muslim hadis muslim yang menceritakan tentang keadaan orang yang tidak membayar zakat itu itu adalah ta'wil dari Nabi s.a.w. menyebutkan secara lengkap betil bagaimana keadaan orang yang menahan hartanya entah dari emasnya peraknya hewan-hewannya disiksakan pada si pemilik harta sampai kemudian datang keputusan Allah s.w.t bagian ulama menyebutkan makna dari hadis ini adalah ini siksa di alam barzah bukan di alam kubur saya maaf bukan di alam akhirat karena ada kalimat sampai ditegakkan keputusan diantara manusia jadi siksa bagi orang yang tidak membayar zakat itu sejak dimulai di alam barzah sudah merasakan siksa dari Allah s.w.t sampai kemudian ditegakkan hari kiamat yang hari kiamat itu ada keputusan antara hamba hamba masing-masing yang lamanya satu hari kata Nabi s.a.w. sepanjang 50.000 bayangkan berapa hari kita di sana kita tidak tahu itu satu hari kadarnya 50.000 tahun sampai kemudian kata Nabi s.a.w. summa yaroh sabi lahu imma ilal jannah wa imma ilal nar sampai dia tahu apakah dia di neraka di surga atau dia di neraka artinya ada kemungkinan dia masuk surga ya ada kemungkinan dia masuk neraka ya sampai diputuskan dia masuk neraka atau surga tapi rentetan sebelumnya disiksa dengan siksaan seperti itu kita tidak bisa bayangkan kita menyimpan harta-harta harta itu dinyoskan listrikakan kedahi kita lapung kita 50.000 2 tahun tidak berhenti berhenti terus panas dingin panas lagi dipanaskan lagi dingin panaskan lagi Allah yang Allah berikan siksa ini bagi orang yang menahan zakat kemudian kemudian dalil yang keempat dan tidaklah seorang memilih harta simpanan yang dia menyimpan hartanya tidak mau memulakan zakat pasti nanti pada hari kiamat harta tadi itu dilupakan sebagaimana seekor ular suja itu sejenis ular kobra suja itu sejenis ular kobra ada orang namanya suja berarti dia ular sujaan sujaan itu sejenis ular kobra akro disebutkan oleh para ulama akro itu sangking banyaknya bisa di mulutnya sehingga kemudian rambutnya ular ini jadi bodak rontok sangking banyaknya bisa di taringnya ini harta yang ditahan oleh seseorang jadi selain diinjak injak tadi harta itu dirupakan ular yang melilit tubuhnya di hati siang lain diterangkan ngejar dia dengan mulut mengangal untuk siap nyaplok orang yang menahan zakat dia katakan ular itu ini harta yang kau simpan dulu disimpan simpan dulu ditahan tahan sekarang giliran dicari sama hartanya dia lari hartanya berupa ular masalahnya ini hukuman dari Allah s.w.t dipatok mati hidup lagi kejar kejar lagi terus sampai ditegakkan diukur kemudian hisapnya sampai masuk neraka apakah sorgen berat jaman s.w.t hukuman bagi orang yang menahan harta itu berat maka berhati-hatilah kita enak nge-nge nge-nge oh ya enggak juga enggak juga enggak juga enggak juga masing-masing memiliki keutamaan kelebihan kekurangan masing-masing tidak boleh kita kata orang jawa itu orang yang satunya enak sini di sarang belum tentu bilang enak dia lihat yang nyawang tadi enak awak itu katanya belum tentu juga jadi yang penting apa bersyukur maka dikatakan mana yang lebih utama orang kaya yang bersyukur dengan orang fakir yang sabar mana yang lebih utama mana yang lebih utama antara orang yang kaya dia bersyukur dengan kekayaannya atau orang yang fakir dia sabar mana yang lebih utama jangan dijawab yang C mana yang lebih utama maka yang lebih utama kata beliau adalah orang yang kaya dan yang fakir adalah yang paling mana yang bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala karena masing-masing punya keutamaan orang kaya bersyukur dia utama orang fakir dia sabar dia utama pula pada kondisinya mana yang lebih utama yang paling bertakwa diantara keduanya orang kaya bertakwa masya Allah luar biasa kebaikan orang fakir bertakwa Alhamdulillah yang mengetahui kapasitas dirinya maka yang salah adalah sudah fakir sombong apa sih disombong kaya sombong pantas walaupun ini salah juga kaya sombong salah tapi ini tapi kan ada yang disombong nah ini sudah fakir sombong apa yang mau disombong kemudian dal yang ke-6 yang ke-5 kita lewati karena sudah masuk di pembahasan yang sebelumnya dal yang ke-6 yaitu surah Ali Imran ayat 180 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sekali-kali jangan mengira ini maknanya ancaman Allah layah sabanna itu jangan jangan mengira itu ancaman dari Allah ini bentuk ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapa orang yang bakhil yang dengan hartanya kemudian dia apa yang Allah berikan harta itu min fadlih dari karunia Allah apa makna bakhil makna bakhil secara bahasa kata para ulama diddul karir diddul karimi waljud kebalikan atau lawan dari sifat pemurah dan dermawan bakhil bakhil itu lawan dari sifat pemurah dan dermawan secara istilah bakhil adalah man'u ma yudhlabu min ma yakhtani wa syarruhu makana tolibuhu mustahikon yaitu menahan sesuatu yang diminta dari harta yang dirawat jadi menahan sesuatu dari harta yang diminta yaitu orang-orang yang berhak meminta fakir miskin yang harta itu dirawat yaitu yang dia peroleh dari harta tersebut namanya bakhil yang lebih buruk adalah wa syarruhu makana tolibuhu mustahikon yang buruk lagi adalah bakhil terhadap orang yang berhak untuk menerima harta dia dari orang-orang yang mustahik itu berhak menerima dia harta dari dia dia tahan maka orang-orang kaya yang tidak membayar zakat harusnya malu sama orang-orang yang mustahik ada bagian orang-orang itu pada hartanya dia malu harusnya bakhil dalam surah az-zariyat ayat 50 ayat 19 disurah ke 51 ayat ke 19 Allah berfirman wa fi amwalihim haq lisa ili wal mahrum az-zariyat ayat ke 19 wa fi amwalihim haq lisa ili wal mahrum dan pada harta benda mereka ada haknya orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak meminta-minta di harta kita ada haknya orang miskin baik mereka minta maupun mereka malu untuk meminta itu ada bagiannya harta orang bahhil itu nahan harta tadi supaya apa tidak diminta orang-orang miskin tadi apalagi yang buruk yang minta itu adalah orang-orang yang berhak untuk menerima harta zakat fakir miskin dan yang seterusnya lebih buruk lagi manusia sifatnya itu memang suka harta betul tidak itu tidak bisa dipungkiri sifat dasar manusia kita itu suka harta coba di surah wal-adiyat itu surah al-adiyat di ayat berapa itu 8 ada yang apalagi wal-adiyat itu subhan fall inel rest disana ada ayat yang ke-8 Orang itu sangat-sangat cintanya dengan harta benda, itu sifatnya manusia, sangat-sangat cinta Dermawan-dermawan ini orang, itu pasti ada kecintaan pada hartanya, cuma dia bisa memanajerial Bahilnya supaya tidak bahil, semua orang punya sifat itu, kata Ibnu Qasir, manusia itu punya sifat dua untuk urusan harta Ngumpul-ngumpulkan, terus nahan, itu sifatnya manusia, maka disebut dengan istilah jamu, menu, ngumpul, tapi tidak mau dikeluarkan Nahan, itu sifat manusia, untuk harta Maka tidak boleh bahas ini Oh yang kerja saya kok, lembur-lembur aku kok dibagi-bagi, pikiran kita kan gitu Tapi tidak, Islam yang mengajarkan lewat piranti-piranti, sodako, zakat, infak, dan berbagai macam hal-hal yang terkait dengan harta untuk distribusi harta ke muslim ini Yang kata para ahli ekonomi, di tahun berapa, sebelum pandemi Itu harta yang terkumpul dari zakat, kalau dialokasikan untuk kaum muslim itu terkumpul sekian triliun Itu kalau benar-benar dikelola dengan benar dari orang-orang yang seharusnya membayar zakat untuk kemudian disebarkan pada orang-orang yang mustahil Itu jumlahnya besar, itu potensi besar bagi ekonomi kaum muslim Tapi kan kadang-kadang ada orang itu tidak ngaku kalau hartanya itu capek nih, sod Kadang tidak ngaku gitu loh Dia sebagian disebutkan sekian-sekian, yang lain masih disembunyikan Dia takut hartanya nanti dihitung Padahal tidak di masa Nabi SAW mereka dengan sukarela diaudit hartanya Itulah kita, yang kita ini suka ngumpul-ngumpulkan harta Ingat, harta ini milik Allah SWT Harta ini titipan dari Allah SWT Coba lihat di ayat itu Bima'atahumullahu minfadli Dengan apa yang diberikan Allah sebagai karunia bagi mereka Artinya apa? Harta itu kan milik Allah Nah kenapa kok kita bahas itu? Kita ini pengelola harta Pemilik mengatakan, eh keluarkan zakatnya Masa kita pengelola harta yang bukan owner-nya Kemudian menahan harta kita Itu miliknya Allah Maka salah Lihat Allah SWT berfirman Dalam surah An-Nur Ayat 33 Ini tips juga bagi kita Bagi orang-orang yang kaya untuk tidak bakhil Jadi ada tips agar tidak bakhil Maka renungi bahwasanya Harta ini milik Allah SWT Di surah An-Nur Ayat 33 Tiga disana ada petikan ayat Wa'atuhum Wa'atuhumimmalillahiilladiatakum Dan berikanlah kepada mereka Yaitu orang-orang yang berat menerima harta Sebagian dari harta yang Allah karuniakan kepadamu Harta yang Allah berikan kepadamu Hartanya Allah Suruh ngasih sebagian Sebagian enggak seluruhnya kan 2,5% enggak seluruhnya 1 per 40 kan 2,5% Kalau misalnya lingkaran ini dibagi Cek-cek Potongannya lemak Siti Bagi lingkaran besar Bagi jadi 1 per 20 1 per 40 Kecil itu bagiannya Kecil Maka kalau kita merenungi Ayat-ayat Allah SWT Juga dalam surah Al-Hadid Surah ke-57 Ayat yang ke-7 Al-Hadid Surah 57 Ayat yang ke-7 Wa'angfiku Dan infakkanlah Mimma ja'alakum Sebagian dari harta yang Dia Allah berikan untukmu Mustahlafi nafi Yang dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya Kita ini kholifah Untuk harta yang Allah berikan Kita suruh ngelola Kemudian bagiannya pas jakat Allah pemiliknya harta Suruh ngeluarkan Lo kok gak gelem Lo bukan pemiliknya Kita ini pengelola Pengelola harta Bukan pemilik harta Ingat Harta ini milik Allah Maka faedah lainnya Kita tidak boleh serampangan Membelanjakan harta Tidak dijalannya Allah Karena pak Harta ini bukan milik kita Ini miliknya Allah Maka bagaimana cara mengeluarkannya Allah yang mengatur Ini miliknya Allah Diatur sama Allah Infakan fi sabirillah Di jalan-jalan Allah Banyak ragamnya Jalan Allah Infakan di sana Infakan di sana Sudakokan Tasarufkan di sana Manusia Itu memang Salah satu sebab mereka itu menahan harta Bakhil Itu karena tadi sebagaimana ayat fasilah tadi Mereka tidak meyakini tentang hari akhir Mereka khawatir bahwasanya Hartanya akan habis Mereka tidak mengimani bahwasanya Nanti di jamul qiyamah Harta ini akan berkembang menjadi Pahala-pahala yang berlipat Kalau tidak mengimani hari akhir Kan tidak akan demikian keadaan Kalau dia mengimani hari akhir Dia tidak akan bakal Coba dalam surah ala araf Di ayat yang ke-17 Ini adalah faedah yang bagus Summa la atiyahum Mimbayni aydihim Wa min khalfihim Wa an aymanihim Wa an syamailihim Setan itu Pasti akan mendatangimu Dari depan Dari belakang Dari kanan Dari kiri Mimbayna aydihim Ibnu Abbas ketika menafsirkan Mimbayna aydihim Menggoda engkau dari depan Maknanya apa? Ditakutkan Soal hari kiamat Dikaburkan Soal pemahaman Keimanan pada hari akhir Khawatir tentang masa depan Dan seterusnya Kalau engkau keluarkan Nanti gimana nanti Belanja istrimu Kan berkurang Gimana nanti Anak-anakmu Terus Ditakut-takut Dibikin kita ini fakir Dibikin kita ini takut Harta ini berkurang Sehingga kemudian kita Menahan harta kita Bukan saja pada level Orang yang sampai nisop Bahil juga pun Sampai pada level Orang yang sampai nisop Bukan sampai nisop gitu Orang yang sampai nisop Dia khawatir mengeluarkan Zakatnya 2,5% Ini mungkin bisa dipahami Tapi ada orang yang tidak sampai nisop Pun juga bahil Gak mau mengeluarkan harta Gak mau membantu kerabatnya Gak mau infak Menafkahi keluarganya Menafkahi orang tuanya Ada anak yang bakil Kayak gitu Bakil dengan orang tuanya Bakil dengan kerabatnya Padahal nafkah untuk orang tua itu Termasuk hal yang Didahulukan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Mereka bertanya Yang Muhammad Tentang harta Di surah Al-Baqarah 238 Al-Baqarah 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 238 Ada yang mau membacakan tu saya? Al-Baqarah 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 215 Tentang Nafkah Kemana harta itu dinafkahkan Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang mau membacakan? Allah berfirman Ya'alunaka ma da'ayun fiqûn Mereka bertanya padamu yang Muhammad SAW, harta apa saja yang seharusnya diinfakkan? Para sahabat bertanya, harta apa saja? Apa jawaban Allah? Allah enggak menjawab harta ini, harta itu, enggak kan? Apa jawaban Allah? Harta apa saja yang engkau infakkan? Jadi Allah enggak melihat infaknya apa saja? Mau hadiah, mau buah-buahan, mau apa saja yang Allah enggak melihat? Yang Allah jadikan fokus, falil walidaini wal akrabin hingga air ayat Fokusnya Allah, jawabannya bukan pada apanya, tapi kepada siapa? Siapa yang pertama? Falil walidaini Kepada kedua orang Wal akrabin kerabat dan seterusnya, hingga air ayat Infak pada kerabat, maaf, infak kepada kedua orang Ini sebagai laki-laki, ya harus Dia menginfaki keluarganya, istrinya, kedua orang tuanya juga Apalagi kalau diketahui orang tuanya sudah tidak berpeng Hasilan Ini lebih untuk kemudian kita mensalurkan infak kita pada kedua orang tua Tanpa mereka minta Bagi bentuk bakti anak pada orang tua Berikan Kadang-kadang orang tua itu kan mau minta itu pegah Malu Dan seterusnya banyak alasan lah Banyak alasan sebagai orang tua Anak yang bakti sama orang tua Itu lihat gelagat orang tua Enggak harus nunggu orang tua minta Enggak harus nunggu orang tua minta Enggak harus orang tua ngomong Anak harus punya, harus tahu gelagatnya orang tua Orang tua aku butuh Berarti apa? Anak harus tahu bagaimana kehidupan orang tuanya Perhatian berarti kan? Perhatian Kalau anak enggak perhatian, enggak akan tahu bagaimana polanya orang tua Enggak akan tahu kalau orang tua butuh kan enggak tahu Padahal kita Dianjurkan untuk memberikan sebelum mereka meminta Sebagai bentuk bakti kita pada orang tua Tanpa nunggu orang tua minta Itu bentuk bakti anak pada orang tua Itu enggak usah nunggu orang tua minta Kita kadang harus nunggu orang tua minta Itu pun orang tua ngereng-ngereng Enggak diberi lagi Walau ya dibilah Anak seperti ini Mungkin ada kalimat yang bagus Kalau kita tidak bisa membahagiakan orang tua Paling enggak enggak ngerepoti orang tua Kalau kita enggak bisa membahagian orang tua Dari sisi harta Dari sisi yang macam-macam Dari apa yang kita bisa upayakan Paling tidak jangan ngerepoti orang tua Orang tua itu juga repot Kurus kita Jangan dibebani lagi dengan kerepot-kerepotan yang lain Mungkin kita bahas nanti pada Sebab berikutnya insyaallah Sekedar sentilan Supaya kita bisa nyangkut pada bab berikutnya Ini yang bisa kita bawakan Hadis-hadis Dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah Ada satu dua Ada tiga lagi Tapi sudah mewakili apa yang kita baca Semoga Allah SWT Meluaskan rezeki kita Semoga Allah SWT Memudahkan kita Dalam mencari rezekinya Allah SWT Dan semoga Allah SWT Menjadikan harta yang ada di tangan kita Berapapun jumlahnya Menjadi berkah manfaat Untuk diri kita dan kaum muslim Allah SWT Ini yang bisa saya sampaikan Mengakhiri pembahasan kita di Bab Manus Zagah Bab dosa yang kelima Belum saya tutup mungkin ada yang bertanyaan Jadi ibu-ibu Beran-beran yang ingin ditanyakan Ya diperani Sampai mereka Berisakan Kita Didatangi Datang dengan Pasukan Diminta hartanya Karena mereka tidak dibawa kaum Muslimin Tidak dibawa pemerintahan kaum muslimin Ya diperangi Maksudnya diperangi Sebagaimana Obakat Ashtiq Rojawaan Memerangi orang-orang Sebagian kabilah Yang tidak membayar zakat Di masa belia Sehingga kemudian mereka taubat Bersakat Didatangkan pasukan ke kabilah mereka Didatangkan ke pasukan Maksudnya diperangi seperti itu Supaya mereka tunduk kembali Pada syariat Allah SWT Karena ada sebagian Mereka mulai memusahkan diri Jadi jamaahnya kaum muslimin Merasa Rasulullah sudah selesai Penggantinya berarti Tidak 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 Saat genting seperti itu Ada dua hal Yang dilakukan oleh Obakat Ashtiq Rojawaan Mengirim pasukan Usama bin Zaid Ke Syam Ke Romawi Kalau tidak salah Dengan menghadapi Pemberontakan Sebagian kabilah Yang murtad Dan gak membayar zakat Ini dua tugas Utamanya Obakat Ashtiq Rojawaan Ketika pertama kali Memegang tampuk kepemimpinan Ketika sebagian sahabat Mengatakan Jangan ngirim pasukan Ya Khalifah Di dalam negeri Sedang ricu Banyak permasalahan Tidak Saya tidak akan Menghentikan pasukan Yang sudah dikirim oleh Rasulullah S.A.W Dan ketika itu pasukan Sudah berjalan Di tengah perjalanan Mendengar Rasulullah Wafat Mereka berhenti Maunya mereka kembali Tapi kata Khalifah Abu Bakar Lanjut perjalanan Padahal di dalam negeri Sedang ricu Sebagian orang Membrontak Sebagian orang Kemudian Tidak membayar zakat Tapi Alhamdulillah Sebagian pasukan itu Kemudian menjadi Kuat untuk Memerangi orang-orang Yang tidak membayar zakat Dan mengikuti Musalim Al-Khazab Jadi Dua misi Terlaksana juga Misi luar negeri Dan misi dalam negeri Ini Piawainya Khalifah Abu Bakar Asyidik Raja Kalau pasukan ini Saya tarik mundur ke belakang Yang mau berangkat Ke luar negeri Nanti Musuh-musuh Orang kafir mengatakan Oh negeri kaum muslimin Sedang ricu Sedang ada masalah ini Jadi dibiarkan pasukan ini Berangkat Untuk memberikan Su'afos bahwasannya Tentara kaum muslimin Masih solid Alhamdulillah Dua-duanya bisa diselesaikan Ini Piawainya Khalifah Abu Bakar Asyidik Raja Jadi diperangi Ya kita lah Datangkan pasukan Mereka kembali lagi Mbahir zakat Atau kami perangi Sebagian kemudian mereka Mbahir zakat Kalau gak diberi tekanan Kayak gitu Mereka bogot Berontak Meluas nanti Keseluruh kabila-kabila Ini repot Bener Pilihannya Ijithatnya Abu Bakar Asyidik Bener Gak mau memisahkan Orang membayar zakat Dan sholat Alhamdulillah Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kepemimpinan Pada pemimpinan yang tegas Pas pada waktunya Abu Bakar Asyidik Raja Allah Ada lagi? Tutup? Baik Kalau tidak ada yang Kita jatakan Mudah-mudahan menanfaat Mohon maaf Juga ada yang kurang Kita akhiri dengan doa Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Asyadu Allah Ilaha ilaha Anta Astagfirullah Wattuhu ilaih Wassalamualaikum Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.